Penyerahan bantuan itu langsung diberikan secara simbolis oleh PLT Bupati Bintan, Robi Kurniawan, di Aula Kantor Lurah Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan sembako dari Kementerian Sosial ini disalurkan dari PT. POS melalui Pemerintah Kabupaten Bintan kepada masyarakat dan akan dibagikan ke seluruh kecamatan di Bintan. PLT Bupati Bintan, Robi Kurniawan, mengatakan program bantuan ini dikhususkan untuk membantu perekonomian keluarga tidak mampu di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Bintan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara dua tahap, yakni tahap pertama disalurkan kepada 2.217 kepala keluarga, sedangkan tahap kedua sebanyak 2.041 kepala keluarga. Bantuan sembako yang dialihkan menjadi bantuan uang tunai senilai Rp600.000 kepada masyarakat ini, agar dapat menggerakkan perekonomian bagi masyarakat dan pedagang, sehingga dari uang tersebut bisa digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan apresiasi kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Bintan, khususnya di Kelurahan Hidang Kota. Pak, ini penyalurannya seluruh kecamatan atau bagaimana? Seluruh kecamatan. Jadi, batch pertama ini Rp2.000 lebih, kemudian nanti ada yang belum dapat sekarang ini, dalam waktu dekat menyusul ada batch 2, itu Rp2.200 kalau saya tidak salah. Untuk sebintang Pak ya? Rp600.000. Jadi sebenarnya bantuan ini sembako. Nah, tapi karena Pak Presiden menyampaikan bahwa kita juga harus menggerakkan perekonomian, maka kita diberikan dalam bentuk kunai. Sementara itu, PLT Kepala Dina Sosial Kabupaten Bintan Samsul mengatakan, keluarga penerima manfaat merupakan data yang telah diusulkan ke Kementerian Sosial, sehingga data yang telah diajukan diverifikasi agar tidak terdapat data ganda. Bantuan ini diberikan per 3 bulan langsung kepada masyarakat penerima bantuan. Ini sudah konkret, jadi data yang sudah kita masukkan ke pusat ini yang menjadi, apa, sudah konkret data ini tadi ya. Tidak, tidak ini ya, tidak nimpah ya, tinggi ya. Insya Allah tidak. Karena ya itu sudah berkelanjutan dari tahun yang sebelumnya. Nah, jadi untuk tahun yang sebelumnya besaran itu, itu sekitar dalam Rp110.000 per bulan. Ini kan untuk 3 bulan. Nah, jadi yang untuk tahun 2, itu tahun 2019, tahun 2020 seingat saya itu naik lagi menjadi Rp150.000. Karena dalam keadaan COVID ini tadi, program ini tadi menjadi yang saat ini diterima di tahun 2022, ini menjadi Rp200.000 per bulan. Jadi yang dibayar ini yang 3 bulan. Pemberian bantuan uang tunai Rp600.000 ini dilakukan per 3 bulan, di mana dalam 1 bulan warga menerima Rp200.000, sehingga ditotalkan menjadi Rp600.000. Zuprianto melaporkan dari Bintan.